Pada tanggal 1 Agustus itu saya ikut body checking, gak mungkin gak ikut karena semua finalis itu di body check, begitu. Nah itu reaksi mutia sendiri gimana tuh? Reaksi saya sendiri mungkin saya gak akan menceritakan detailnya, tapi secara fakta itu mereka ini tidak ada dari organisasinya ya, tidak ada briefing sebelum, saat, dan sesudah body checking itu. Jadi pada saat body checking itu saya sendiri kaget, karena secara faktanya ya, itu saat ini mereka masih tidak ada klarifikasi mengenai body checking sendiri, dan sebelum, sesaat, dan sesudahnya pun kami sebagai finalis itu tidak di briefing. Halo terbunas, kembali lagi dengan saya Putra Puskita. Kali ini saya sedang bersama Miss Universe Indonesia Jawa Barat, Mutia Fatika Rahman. Halo Mutia. Halo Kak Putri. Mutia gimana nih kabarnya? Kabarnya I'm doing very well, thank you. Kak Putri sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mutia ini salah satu finalis dari Cirebun ya? Betul, karena saya sendiri lahir di Cirebun, Jawa Barat, jadi makanya membawa syas Jawa Barat. Bang asli Cirebun Mutia? Asli Cirebun, mamah itu dari Kuningan Majalengka, dan ayah sendiri dari Cirebun. Nah Mutia ini kan, sosok Mutia ini kalau dicari di media sosial itu susah banget gitu cari informasinya, kayaknya update-nya jarang, terus informasinya begini, banyak yang penasaran nih sama sosok Mutia ini. Nah Mutia boleh diceritain nggak sih, pengen kenalan dulu dari awal Mutia bisa terjun ke dunia pageant itu seperti apa sih? Oke, jadi mungkin awal mula terjun ke dunia pageant. Jadi perkenalan ya, perkenalkan. Saya Mutia Fatika Rahman, saya lahir di Cirebun, dan saat ini saya umur 21 tahun. Jadi Kak Putri, pas aku itu 17 tahun, aku itu pindah dari Australia ke Indonesia. Karena kebiasaan di Australia itu kalau anak-anak muda, such as teenagers itu, mereka itu kebiasaan kerja. Nah, jadi pas aku pindah dari Australia ke Cirebun, aku itu cari kerja, karena aku udah biasa, udah kena uang mungkin ya. Nah, karena aku udah biasa kerja, aku carilah what I can do, terus banyak banget yang nyaranin, itu aku terjun ke dunia modeling. Aku sendiri belum pernah terjun ke dunia modeling, palingan pada saat SMA atau SMP di Australia itu, sama teman-teman foto-foto aja, tapi foto-foto ya teman-teman ya antar teman gitu. Nah, terus pindah ke Indonesia, cari kerja, dan ada mama yang kata mama itu, ini ada loongan, bukan loongan ternyata, tapi ada buka Jakarara. Jakarara itu seperti Abang Nune kalau misalkan di Jakarta, tapi kalau Jakara itu di Cirebun. Nah, karena lagi buka pendaftaran, daftarlah, tapi pada saat itu belum begitu tahu apa sih Jakarara. Ketika daftar, audisi, baru tahu, ternyata itu sebuah aja kecantikan, atau duta pariwisata kota Cirebun. Dari situ banyaklah terbuka ya pintu untuk so many new opportunities yang saya sendiri coba dan saya juga excited untuk say yes to everything, because you never know what can happen, apalagi saya sendiri baru pindah lagi, saya pengen tahu budayanya, pengen tahu kultura dan socialnya kayak gimana, begitu. Jadi, awal mulainya dari itu, dari Jakarara, kota Cirebun. Nah, selama di Jakarara, Cirebun itu seperti Mojang Jajaka, kalau di Bandung gitu ya? Iya, betul. Kalau di Bandung mungkin Mojang Jajaka. Nah, itu prosesnya menurutnya berarti belajar pariwisata itu baru banget pas di situ, di Cirebun. Kalau pariwisata mungkin nggak baru banget di situ ya, karena saya juga, aku juga pas SD itu sempat di sini, dan aku sempat belajar tari merah juga. Jadi, ada dasar atau base kulturnya, apalagi mama kan Sunda, jadi kalau di rumah itu yang ngomong Sunda cuma mama, jadi wajib paham. Oke, oke. Ini menarik nih, ternyata emang dari dulu udah kenal dunia pejun ya, Mutia, ya? Iya, dari 17 tahun, ah, 2017. Oh, dari 17 tahun, 18-an. Nah, berarti setelah itu terjun di dunia model atau seperti apa? Dari Jakarara, sebagai duta wisata, itu sering banget ada ajakan untuk jadi muse make-up. Jadi, from muse make-up to modeling, terus sekarang pageant lagi, begitu. Mutia kan kalau dari luar tuh penampilannya kayaknya lembut, terus malu-malu gitu ya, tapi ternyata seneng juga ya ngobrolnya banyak gitu. Nah, untuk mutia sendiri nih, selama ini emang orang tua tuh support banget berarti akan kegiatan dari awal udah, kayaknya, eh, cobain deh untuk masuk ke Jakarara, akhirnya juga masuk ke Missionary Force Indonesia Jawa Barat. Seperti apa nih dukungan dari orang tua? Kalau misalkan menyuruh untuk ikutan gitu, orang tua aku itu nggak pernah sama sekali nyuruh. Mereka itu, oh, kalau ada kesempatan ini, silahkan. Kalau misalkan mau join, silahkan. Dan yang aku sangat bersyukur itu, my parents are beyond supportive, I don't think supportive is the word to say, is to use anymore. Karena, contohnya kemarin itu baru aja kita di Jakarta, dan rencananya itu dari Jakarta, kita mau ke Cirebon, lalu ke Semarang, karena kuliahnya lagi di Semarang saat ini. Tapi, mama aku itu, she drove herself, she was the one who drove the car from Jakarta to Bandung, just to drive me, just to take me here. Dan itu, nyetir mulai subuh-subuh, Kak, karena acaranya pagi, gitu. Itu sering banget terjadi, dan kemarin sering banget, Kak, acara-acara kayak gitu. Jadi, kalau misalkan ada acara mendadak pagi, atau ada acara harus luar kota, itu my mom sendiri yang anterin aku, dan dia itu pasti prepare banget, selalu di situ, selalu ada saran dan kritik dari mama, gitu ya, untuk aku jadi be the best version of myself. Jadi, I'm very thankful for that, tapi gak pernah nyuruh, jadi apapun yang aku inginkan, mereka itu selalu support, begitu. Oh, berarti emang impian menjadi pageant tuh emang mimpinya Mutia juga ya, dari dulu, atau seperti apa? Mungkin kalau misalkan pageant, mimpi sebagai beauty queen, gitu ya, itu ada mungkin sejak umur 9 tahun. Oh, oke. Iya, karena I'm not just fascinated about the beauty aspect, tapi beauty queen, apa yang mereka lakukan, itu menurut aku, aku sangat kagum gitu, Kak, karena not only are they beautiful, tapi they have, it's beauty with passion. Mereka itu punya advokasi, atau punya tujuan, dan mereka stand for what they believe in. Iya, Kak, Kak. Jadi, for me, I wanna be that kind of change, from 9 years old, I wanna go to a place, apalagi aku itu kan sering banget pindah-pindah, Kak. Jadi, satu tahun sekali bisa jadi pindah sekolah, tapi setiap aku pindah itu, I always make sure that wherever I am, I make an impact. Jadi, wherever I go, you are not forgettable. Biasanya kalau yang pindah-pindah daerah gitu, suka ada culture shock-nya juga ya, pindah. Nah, kalau mulai sebenarnya gimana tuh harus pindah-pindah beradaptasinya seperti apa? Kayaknya kalau culture shock, pindah-pindah kemanapun akan selalu terjadi ya, apalagi aku itu pas kelas 11, aku udah pindah 11 kali. Jadi, pindah-pindah itu udah bukan suatu hal yang aneh lagi, justru kalau misalkan stay di satu tempat udah kelamaan, aku tuh kayak, aku harus pindah dari sini, harus cobain pas sana baru gitu. Berarti emang itulah yang membuat Mutia, jadinya sangat passion ya untuk terus berkembang, untuk explore diri Mutia sampai akhirnya ada di Miss Universe. Betul, betul. Makanya kalau misalkan ke Miss Universe atau dimanapun kita berada, itu aku tuh totalitas banget. Karena aku sering pindah, jadi ketika kita pindah atau kita bukan di dunia itu lagi, kita nggak ada regret. Karena kita udah kasih 100% di situ. Nah, tapi ini lagi rame nih, Mutia kan sangat memimpikan ya dengan passionnya Mutia sampai akhirnya masuk ke nasional ya, Miss Universe Indonesia. Tapi di tengah-tengah kemarin, kemarin pas tanggal 17 Agustus, terus Mutia mengumumkan hal yang bikin kaget nih saat Indonesia, dar, aku udah kaget semua. Terus kenapa nih, boleh tahu nggak sih ceritain alasan Mutia akhirnya mengundurkan diri itu ada apa? You know what, Kak? Keputusan untuk mengundurkan diri, itu sebuah keputusan yang menurut saya sangat berat. Karena seperti yang saya bilang tadi, being a beauty queen or Miss Universe specifically is a dream of mine since 9 years old. Dan bayangkan that you have your dream right in the palms of your hands, like you have it, you're so close to you. Tapi I decided to let it go, karena my dad has always taught me that ada seribu jalan menuju Roma. Jadi melihat situasi yang kemarin, yaitu the allegations about the sexual harassment issue, and this happened personally to someone that I know, gitu ya, Kak ya, very closely, near and dear to me, is a really hard reality to accept, karena I see first-hand how it affects the people around me. Dan selain itu juga, kebetulan, two days after aku tuh mikir-mikir ya, aku matangkan gitu, the Miss Universe Organization itu lepas lisensi dengan Miss Universe Indonesia, yang secara dejura itu berarti mereka sudah tidak berkewenangan lagi, begitu, Kak. Jadi disitulah selain di sexual allegations yang I as a person ya, don't stand for that, and di terlepasnya lisensi ini, maka dari itu lepas lah, Kak. I decided that, emang secara dejura juga, I'm no longer a part of this organization, which is why I decided to kembali lagi ke Jawa Barat. Oke. Nah, Mutia kan mendengar secara langsung ya, dari teman terdekatnya Mutia, akhirnya memutuskan langkah ini, berat doang pastinya. Yes. Pas untuk pertama kali memutuskan, aku kayaknya mau keluar aja deh, itu Mutia ceritanya sama siapa sih, minta sarannya. Walaupun berat, tapi I know it's the right thing to do, and I'm very happy with my decision. Tapi however, I do wish the organization the best, everyone in it, semoga sukses selalu. ya kan, kita pernah bekerja sama, and what not. Tapi the first person I told was my parents. Karena, they've been so supportive throughout this whole journey, dan sebagai anak juga, aku itu gak bisa melangkah, kalau misalkan gak ada restu, atau gak ada, agreement from my parents. Gitu, Kak. Oke. Nah, Mutia kan waktu akhirnya bilang ya, panjang banget tuh ceritanya di IG ya kan. Terus orang-orang, banyak komentar juga dibanjir banget tuh, ada yang pro dan kontra. Nah, untuk Mutia sendiri, ini gak sih, kayak, apa ya, susah gak sih untuk menelaah, terus menerima kritikan-kritikan, dari orang-orang yang gak kenal gitu, seperti apa? Kalau ke sendiri, I'm actually really grateful, banyak banget feedbacknya ya, karena kalau misalkan dari feedback, maupun positif atau negatif, itu kita selalu bisa berkembang dari situ. Tapi kalau misalkan about negative feedback, gitu ya, Kak, ini kita harus, very sure of ourselves, jadi no matter what people say, we know true who we are. Jadi mungkin, apa yang mereka katakan itu, bisa jadi benar, maka dari itu, kita ambil sebagai, bahkan untuk, mengembangkan diri kita lagi, gitu Kak. Mungkin Kak, aku mau nambahin yang tadi NYD ya, the first people that I told, were my parents, tapi setelah itu, I also coordinated with my team, dan setelah itu, I also told the NYD team. Jadi sebelum aku mengulakan statement itu, Miss Universe Indonesia itu sudah tahu, karena aku sudah, kita sudah sebelumnya, udah ngobrol, gitu Kak. Oke, ini, Mutia, kan tadi, senang di dunia pageant ya, nah sekarang balik lagi ke Jawa Barat, berarti ada kegiatan khusus nggak sih, untuk Miss Universe Indonesia Jawa Barat, buat Mutia? Untuk Miss Universe Indonesia Jawa Barat, kegiatannya tentu pandet ya, ada aja gitu, contohnya sekarang ini, kita habis ke festival, Tari Merak Sunda, dalam rangka merayakan, hari ulang tahun Jawa Barat, yang ke-78. Dan untuk ke depannya, I'm very excited, with what's to come, jadi, stay tune aja ya, apa kegiatannya. Tapi Mutia, bakalan ini juga nggak sih, ikutan pageant lain gitu, setelah di sini, untuk masuk ke, nasional, bahkan internasional, gimana? Mungkin itu bisa stay tune juga, oke. Sekarang kan banyak juga nih, pageant-pageant yang baru, yang bermunculan, tapi mungkin banyak, karena di kejadian ini, banyak yang mungkin jadi berpikir, nggak percaya gitu, sama pageant yang ada di Indonesia, nah Mutia ada pesan nggak sih, seperti apa gitu, untuk para perempuan yang ingin, mengikuti jenjang Mutia, sampai seperti ini. Pesan aku, if you really want something, you have to go for it, karena you don't want to live with the regret, of never going for it. dan situasi seperti ini, itu sebenarnya, in challenges, we can always learn, and we can always improve. Jadi ketika ke depannya, ada situasi yang seperti ini, and I hope that never happens to anyone ever again, semoga kita semua bisa belajar dari situasi ini, dan lebih baik ke depannya. Jadi, tapi for those who want to join pageantry, itu jangan takut, karena, karena situasi ini, kita itu dibukalkan, dengan apa yang kita harus lakukan, ketika sesuatu hal yang seperti itu terjadi. Dan saya sendiri, I'm 21 years old now, and being Miss Universe specifically, has always been a dream of mine. Maybe that I can't achieve it, right now, at the age of 21, but you never know in the future. Jadi, always try for what you want, and never stop trying. Okay. Wow. Mutia juga ini kan, ada keterlibatan Bunda Kiki, yang selama ini selalu, merangkul gitu, perempuan-perempuan di finalis Jawa Barat. Nah, untuk sama Bunda Kiki sendiri, Mutia, ini sedekat apa sih sama Bunda Kiki gitu, sampai akhirnya, berani gitu kan, jadi sama, jadi, ada kedekatan, ada Jabar sister juga disebutnya, seperti apa? Jadi, untuk Bunda Kiki sendiri, is our province director, of Miss Universe Indonesia Jawa Barat, and I cannot be ever more grateful, for Bunda Kiki, who has been supporting us, and giving us so much support, and love, from the start. Bunda ini, bener-bener totalitas banget, untuk kita semua, and I feel like, she really does care for us gitu. Then, I learned so much from Bunda, karena, selain our province director, I understand that as a woman, she has a family, and she has other duties, tapi, from what I see, I feel like Bunda really balances that, all very well. Jadi, as a woman myself, aku belajar banget, aku belajar banyak banget dari Bunda, how to be powerful, I mean she's standing up for us, and she's standing up for my sisters, who are, for all of us, who are in this allegation, ya kayak, the sexual harassment issue, and she has taught me, to not just stand up for yourself, but for others, and I think that's really powerful, and I really admire that, Kak. Jadi, dari situ juga, from the admiration, I feel like, ya semakin dekat, dan semakin banyak belajar. dari kasus ini kan, akhirnya tadi Bunda cerita, ternyata banyak juga loh, DM yang ngasih tau, ada banyak kasus kekerasan sexual, yang menimpa orang-orang, gak cuma di dunia pageant aja, nah untuk Mutia sendiri, ada pesan gak untuk perempuan, atau bahkan laki-laki, atau anak-anak yang gak berani, masih tetap mengurung diri, dan takut gitu, untuk speak up, nah untuk Mutia sendiri, pesannya seperti apa? Pesan aku sendiri, itu, I know it's a hard situation, tapi let's not let, the situation define you, but you are the definition, of what can happen, of what you can achieve, karena dari situasi seperti ini, it's your right to speak up, karena if you don't speak up now, then you will continue, a domino effect, of maybe, having other people, not speak up as well, jadi dengan keberanian satu orang, itu seperti yang kita lihat ya kak, domino effect, domino effect untuk orang-orang lain, mereka itu berani untuk speak up, dengan kita speak up, dengan kita membela kebenaran kita, hak kita sebagai manusia, itu feeling safe, ya kak ya, we get to stop this issue, jadi that's my pesan kak, wow, oke tribuners, ini kayaknya lengkap banget ya, ngomong sama Mutia, di tangan kesibukannya, masih mau berbincang nih, sama tribun jabat, dan sharing, semua pengalamannya, apalagi kayaknya sulit banget gitu ya, Mutia ditemuin, sama dia, selalu ini susah banget, buat ketemuan sama Mutia, terima kasih atas waktunya, Mutia, terima kasih kembali atas waktunya, dan kesempatannya, it was really fun, and nice talking to you, oke, semoga sukses jadi, next pageant lainnya, dan bisa sampai internasional, terima kasih, sukses terus untuk tribun jabat, oke demikian, tribuners bincang-bincang kita, bersama Mutia Fatihah Rahman, untuk para tribuners, nantikan terus live Facebook, dan juga tayangan live, YouTube tribun jabat, dan juga update berita terlengkap, dan terbaru, di tribunjabat.id, saya Putri Pus Pintang Pangit, sampai bertemu lagi, di program selanjutnya.